Kita naik sebentar, ini ada anakan jeruk lagi guys, bisa berenang ini buat mandi, mantap sekali ya guys, luar biasa, airnya jernih, luar biasa mantap dos, kita menuju lokasi langsung ya guys. Oke guys, kali ini kita hunting ya, hunting video, hunting foto, hunting pemandangan, kita istirahat di ini, di puncak. Ini puncak pegunungan, ini di area Pujotirto guys, Pujotirto Karang Sampung, ini berpatasan dengan alian kebumen ya guys. Pemandangannya jauh, mantap, luar biasa sekali ya guys. Pagi-pagi itu waktu dulu, kemarin itu saya kesini sama konakan saya, itu pagi ya guys, sekitar jam 6, ini sekitar jam 1, jam 1 siang. Yang di sana tadi itu, di sana waduk-waduk selintang, yang di sana itu kecamatan alian kebumen, kota di sana ya guys. Ternyata itu kebumen itu termasuk dataran rendah ya guys, kotanya itu, yang kotanya kalau di pedesaannya, di pegunungan ya ada daerah taran tinggi juga sih. Tapi untuk kotanya itu termasuk dataran rendah, itu hampir sejajar dengan air laut, berbahaya sekali ya kalau ada tsunami, bisa kena tuh kebumen. Mantap jauh, luar biasa sekali ya guys, ini saya sendirian, ini bolang, itu jalannya luar biasa, berkelok-kelok, naik turun bukit, itu tadi ya. Itu adalah waduk-waduk selintang, yang tadi kita review, mantap jauh, itu di sana ya, udah karang sambung guys, yang di sini kecamatan alian alias kebumen, mantap jauh, karang sambung juga kebumen guys. Pemandangnya cos, mantap, walaupun panas, tapi anginnya juga banteri guys, apa anginnya, ada angin, jadi sepoi-sepoi, luar biasa. Itu, istim pertaniannya itu, sawahnya teras hiring, kalau nggak teras hiring, lebih susah untuk perairannya. Mantap cos. Luar biasa sekali ya guys. Habis ini kita akan ke juruk, juruk keringin di Pucotirto yang kemarin belum terjamah oleh kita. Kita explore gimana itu juruk keringinnya ya. Sudah lama sekali saya ingin ke sana. Semoga nanti kita tengah juruk keringin, tetap cerah. Oke, mantap cos. Tahu sendiri ya guys, ini perjalannya. Ini saya di atas bukit. Sudah pasti itu jalannya itu terkelok-kelok, naik turun. Untung nih, jalannya ini bagus guys, udah. Asfal. Alhamdulillah, mantap cos. Cikirot, langsung aja guys, menuju lokasi. Kita sudah di tempat pemberhentian ya, di parkiran. Untuk semua rumah warga. Kita akan kesana jeruk keringin. Ini jalannya masih rola kan. Ini lurus terus ngepak? Iya, lurus. Oh, belok kanan? Iya, itu rola kan langsung gitu. Oh, oke. Rolakan terus. Lokasinya begini ya guys. Ini sudah ada, ini. Rolakan alias batu-batu yang ditata oleh warga segini. Ini dari suasana masyarakat sini. Supaya lebih nyaman. Ini sebenarnya motor biasa sih nyampe sini tapi ya. Daripada merusak motor gelundar-gelunjal. Lebih baik tadi disana aja ya guys. Kita kesana. Ini di pekerjaan jalan kaki sekitar 1.4 sampai setengah jam ya guys. Ya, lumayan jauh. Ini lokasinya turun terus. Jalan-jalan ya medan-nya turun. Ntar ini kalau sudah selesai ini naik. Mantap, sos. Ini videonya, ntar mau habis ya baterainya. Ntar buat disano aja ya guys. Tuh kan. Untur bisa nyampe sini sebenarnya. Tapi ya, nggak apa-apa. Ini berwisata sekaligus olahraga. Mantap, sos. Kita menuju Juruk Muringin. Di desa Bujok Tirto. Cematan Karang Sambung ya guys. Kabupaten Kebumen. Jawa Tengah. Mantap, sos. Jalan-jalan turun terus ini guys. Luar biasa. Di sini ini, masalah ke sini. Mumpul didayakan ini tanaman ini guys. Tanaman Jenitri. Atau Rudaksan. Ini ya guys. Tanaman Jenitri. Banyak sekali di sini guys. Setiap perkarangan ada tanaman Jenitri. Itu masih turun terus guys. Di sana guys. Luar biasa. Mantap, dosa sekali guys. Kita udah di akhir ini. Jalan setapak Rolakan ya. Alias jalan setapak batu-batu. Ini tinggal jalan tanah biasa ya. Jadi. Ternyata motor bisa sampai sini guys. Mantap, dosa sekali. Tidak ada orang yang sedang marit. Tentu cari rumput buat bakan ternak. Luar biasa mantap, dosa. Pak. Apa ini mas? Marmeng juruk. Oh, jalanan sih. Eh? Jalanan sih. Saya kebumen. Belum yang selesai. Hah? Lalu, arin. Eh? Urung. Saya ingin terkenal ya? Untuk melihatnya kali ya? Iya. Terus? Lurus, kanak? Iya. Lurus. Lurus, baik. 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 orang kan kanurun tahunnya mora isalah asal rosa mentorek ormontor komontor pedon ngumpan apa kang sapi apa wadis-wadis hai 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 jauh sekarang tak mengenakan disitawar mengenai urungsi danuka esuken Jompitunan rawani terus balik iya guys jalannya sangat ekstrim ya guys jalannya menurun guys menurun terus ini jalan wadis ini ya tanahnya tanah wadis jadi kalau penana air ini licin guys walaupun sampai berlumut lah bahaya sekali guys tapi enggak apa-apa ya guys demi satu tujuan juruk nguringin mantap jos kita eksplor yang ada di kebunan pelan-pelan aja saya saja pakai sandal ini guys tuh sandal kesehatan karena udah biasa ya enggak apa-apa mungkin orang lain aja nggak kuat makanya sandal kayak gini oke guys karena perjalanannya cukup membahayakan bedanya antara dia guys di lokasi dulu ya masyarakat waktu musim kemarau sedang mencari itu bah sumber air pernah ditemukan itu guys peninggalan bersejarah berupa sebuah emas dia itu terimukannya itu bekas pemandian zaman-zaman dahulu guys ditemukan sebuah emas sebuah perhiasan tapi lokasinya kurang tahu saya ya jadi ya kita nggak fokus segitu lain kali aja kita fokus ke jurukuringin dulu lain kali kita eksplor yang itu mantap jos ini lokasinya masih di kawasan hutan ya guys walaupun ditanami oleh orang penduduk tapi ini kawasannya kawasan perhutan-hutan ini sebenarnya nggak ada tempat penduduk disini sangat berbahaya sekali ya guys sebenarnya kalau sendirian butuh nyali untuk kesini sendirian seperti saya yang di membahayakan itu kalau ada hewan-hewan buas atau ular itu sangat berbahaya guys mending kalau ketemu seperti itu mendingan kita lari aja ya guys apalagi babi juga berbahaya itu kalau dia merasa terancam dia akan mengejar sangat berbahaya sekali ya semoga tidak ada alangan apapun ya guys sampai tujuan mantap jos Oke suara air jelas sudah semakin terdengar ya guys berarti itu udah menandakan semakin dekat jalannya itu luar biasa itu minta yang capek naiknya ini turunnya sih enak ini ini juga harus hati-hati ketakut keplasen ntar ini kembalinya naik nih tuh disini ditemukan banyak sekali kes ini ini jenitri ya buah-buah jenitri jenitri ini guys alias rudaksan ini pohonnya sepanjang perjalanan ini di limuti oleh buah jenitri atau rudaksan ini prosesnya panjang guys ini harus di kupas harus diguduk atau direndam air panas terus di kupas terus dipay terus dipolongin di bikin kerajinan taspe atau yang lain mantap jos saya ambil satu ini ya sebagai oleh-oleh mantap jos oke kita menuju lokasi langsung kita udah tiba di lokasi ini ya sungainya ini ya guys belum sampai juruknya atau air terjunya ini harus menyusuri sungai ke asana ya guys semoga kita tetap sampai ya nggak jauh banget soalnya takut kesoran sih ini sekitar jam dua an guys luar biasa sekali ya guys kita coba nyebrang ini dasarnya udah wadah sih guys batu cadas atau wadah mantap jos ini buat pemandian kayaknya ini agak dalam harus hati-hati guys ini batunya batu-batuan cadas atau wadah ya guys atau sedimen jadi kayaknya ini nggak ada batu-batu aktif disini nggak ada sama waktu ajing tuh nggak ada kayaknya ditemukannya cuma batu-batu cadas ya nggak apa-apa lah sangat berbahaya sekali guys itu ada air terjunya ini ya itu bukan juruknya guys setau saya itu juruknya itu agak tinggi itu mungkin baru anakan ya anakan juruk luar biasa guys mantap tersekali ya hehehe 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 jos mantap luar biasa saya sendirian guys disini guys luar biasa itu ya guys itu juruk anakan sungguh indah ya guys ini karena ini dihulu jadi kalau nanti hujan mendingan kita ini langsung segera segera ke atas takutnya ada air buah dan bahannya lagi itu ada banyak batu-batu besar ya takut melundung bahaya sekali mantap jos kita naik sebentar ini ada anakan juruk lagi guys bisa berenang ini buat mandi mantap sekali ya guys luar biasa airnya jernih luar biasa mantap jos kita menuju lokasi langsung ya guys ada air terjun lagi ya guys mantap jos sekali biasanya agak mendrung oke guys 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 setelah sekian lama berjalan kaki sekitar setengah jam ngos-ngosan akhirnya nyampe juga ya di juruk ringin atau orang sini nyebutnya penceh gudung penceh apa gimana saya nggak berani turun soalnya ini mendung takutnya hujan air buah datang bahaya sekali ya guys ini tangan saya aja sama ibu gemetar udah saking capeknya ini dilarang mandi disini ya guys soalnya dulu ada yang meninggal disini oke sekian dulu ekspor tentang juruk ringin semoga bermanfaat untuk kita ini jelas kalau kesini harus hati-hati ya guys jangan sendirian untung saja saya ketemu sama orang arit yang mau pulang nih mau pulang bersama soalnya kalau pulang sendiri takutnya karena kelamaan ini hujannya bahaya sekali terima kasih itu ya guys mantap jos tempatnya sangat ringgit terima kasih dari saya emin bajuk mantap jos terima kasih